PEMBICARA 1 Pastinya di channel kesayangan teman obar di PANPAL NOBAR Kali ini kita datang tamu dari teman-teman MCSCI Kudus Manchester City Supporter Club Indonesia Kudus Tunggu ya kayak STNK Lumayan panjang Pasti ada Cak Niko Dan sekarang ini teman-teman dari MCSCI ada Mas Bagus Halo Halo Mas Bagusnya sebagai apa ya di MCSCI sendiri Kalau saya di MCSCI itu ketua Ketua bersama Mas Maulana juga Kalau saya nggak ada di Kudus Kotaunya Mas Maulana Oh PLT Gantian ya PLT Gantian PLT Gantian Sebagai fan City Sejak kapan sih kalian menceritai Mas? Kota City atau sebelumnya mungkin pernah lihat Wessam Suka Wessam atau Liverpool atau mungkin Suka MU dulu atau Dari mana untuk Mas Bagus sendiri? Kalau saya lumayan panjang Mas Kalau diceritain Gak apa-apa Intinya aja Intinya tuh di tahun 2010 Oke itu punya buku tulis Satu waktu kan Edisi dunia Spanyol Teman-teman tuh Apa ya Lalu ada dua buku Dapet Silva sama David Pilar Tapi teman-teman paling sukanya keudah Mereka yang sering dalam Barca ya Barca dulu ke Malaysia Malum lah Barcakan lagi Hab kan Betul-betul Jadi itu Jika David Silva David Silva ni Siapa? Ya siapa yang tahu Akhirnya keput Nemu di PS itu masih winning eleven betul-betul di rentalan itu juga apa ya nemu lah itu lawan komputer main aja kendangannya tuh udah naldu kan oke CR CR ke dalamnya kan mantep tuh oke pasti auto-auto win lah oke dan cukup lawan-lawan si tinggal kita nggak tahu tuh tim apa oke dari situ kok ada dapet silva gitu sekali ini pemenang gue cari oke 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 kelar itu kan langsung pakai city oke ternyata timnya enteng dari keeper sampai striker punya nilai ability point yang sama hampir ga ada yang semua semua nah dari situ akhirnya sering pakai terus pas tiga SMP2 SMP gitu waktu itu lihat gitu di mnctv waktu lagi terakhirnya City waktu juara itu tahun 2011 lawan keeper yang seluruhnya kan saya nggak pernah lihat boleh lah waktu SMP kan jam-jam sebelah sejam-jam larut yang enggak boleh nonton ya betul-betul rumah nonton itu semua nah bula semua pas ikutnya kan jam 9 betul nah dari situ dan meskipun saya nontonnya tuh sedikit ribb-ribb enggak tertarik sama bola tuh apa cuma senang mainnya senang main doa cuma bisa main sih ya main bola ya dari situ ini lagi kok pertandingan menyita banget nah waktu murah saya masih berapa tuh masih 13 tahun oke dari situ udah loh nih City dah caramen kayak gini perjuangan kayak gini itu itu awal dari buku-buku ya gambarnya si David Silva terus main PSG sengaja ketemu pas selawan komputer kita suka sih terakhir nonton lawan KPR itu ya gitu ya gue itu ya ini sekali buat untuk pemain pemain idola ya masih David Silva sampai sekarang sih kekisir sama The Bruin Oke ada ini lah ada filosofi alunya saya suka situ karena apa Oke mungkin dari bocil itu sih 13 tahun sampai sekarang hampir 26 tapi ya dari buku sendiri kalau saya suka City tuh sama sih hampir sama sih lewat PS juga sih Oke main PS punya temanku punya PS main PS bareng semuanya pakai MU Oke aku aku lihat orang Manchester juga tapi apa ini terus aku nyoba kok enak mungkin teman-temanku main PS kurang gitu go lah terus aku bisa menang selaman terus kedua eh eh cowok dia bilang coba aku nyanggu Siti gue bilang kayak gitu best aku pakai Siti pakai Siti terus mendalam pemain-pemainnya dari Demi Sally sampai siapa kompani dan sebagainya dulu masih Leskot Leskota masih Leskot masih Leskot kotak yang ada codetnya dari itu suka City terus pertama kali punya Jersey City Jersey City yang separoh hitam separoh rada abu-abu itu 2010 kalau nggak salah terus 10-11 saya kalau nggak salah itu berarti ya dari PlayStation itu ketahuan enak kalau pagi situ itu habilitnya tuh sama sampai-sampai-sampai striker ini sekali ya untuk teman-teman yang suka main main ya untuk perjalanan selama menuju Siti kan dari tahun itu kan mulai juara-juara-juara-juara-juara di Liga Inggris ya kan agak susahnya kan di Eropa Eropa kan agak susah gitu untuk mendapatkan ada hoki ada taktik oke taktik yang berbuah hoki itu bisa tapi untuk menekan sistemnya turnamen bisa dimaksimalin betul entah di istirahatkan gimana kalau ini kan secara ini tim Inggris kalau tim Inggris yang kuat pasti mendominasi empat turnamen betul sekali itu dipenuhi turnamen ya bisa empat itu jadwalnya kan kalau inggriskan nggak nggak bisa ditentuin sendiri kayaknya nggak kayak Liga lain ya memang beda ya faktor pemain juga sih ada tuh pemain kalau orang pengalaman juga mudah semua hampir hampir semuanya itu mudah kalau dibanding sama Madrid senior-senior banyak pengalaman juga berbicara kalau bicara di Korea Eropa memang untuk saat ini sih Siti itu pesaing terkuat sebenarnya sih daripada tim-tim lain untuk sekarang ya sempat menang di Madrid di tahun 2020 kemarin musim 20 waktu Ruben Dias datang Oke itu memenuhi pemain semua on fire semua nggak ada yang cedera tiba-tiba loncel di jasih final Chelsea itu yang keadanya hampir pincang di Liga betul-betul Rekat 6 atau pilih-pilih apa tuh nggak bisa ya oke ya oke oke si Thomas Tuchel baru datang baru datang iya ya tadi yang bilang tuh dengan begini kresinya Sun counter-attack kayaknya begitu Hai tapi cuma aja lah kalau ada orang ngomong-ngomong gitu ya masih nggak dapat kita kan nunggu-nunggu aja gitu ya betul ya aslinya juga ada sih masih ada ambisi untuk mendapatkan kita lebih betul sama Siti nanti katanya pengen ke Spanyol tadi saya kan taunya Mas beruskan pelatang main-pelatkan terus ke beruskan kalau kominik dunia-belgia-belgia sekarang katanya dipelatih di beli-beli seperti info katanya sampai media-media Inggris sangat sangat sekali bagi teman-teman yang suka Siti di Indonesia kalau menurutku sih kita sebagai fans itu nggak begitu ngikutilah kalau aku sendiri nggak begitu ngikutinya dari awal kasusnya kugatannya apa edinya gimana dan endingnya Siti Alhamdulillah untuk yang dulu ya untuk yang dulu kan cuma yang roti itu Siti kena-kendak untuk yang ini kan pengurang poin bisa ya jadi kalau misalnya teman-teman mau ntar di Dinda atau apa-apa ya terserah paling banter paling paling banter ya di Dinda oke kalau melihat ke sepanjang tahun berapa berdiri MCS kalau kudus ceritanya seperti ini pertama kudus ikut induknya itu MCI kudus Indonesia terus semakin berjalannya tahun itu kayak kegiatannya kayak fakult Oke ada pergerakan nggak ada kegiatan nggak ada kegiatan antar komunitas Siti Indonesia lah nggak ada kegiatan sama sekali terus adik aku di WA dari aku DM MCI pusat berarti di Indonesia kedua ya dua MCI sama MCI MCI tapi yang yang satu yang diakuin dari Menter City yang MCI oh yang yang teman-teman sekarang ya sekarang pernah um tahun berapa berarti berpindah ke MSC 2018-an akhirnya merubah merombak semua total terus enaknya dari kegiatan-kegiatan jelas ada kopdar korwil apa segalanya iya sampai sekarang untuk anggota sendiri kalau anggota kan ada sebutan kalau fans City dari nobar ya kalau dari nobar tuh mesti ramainya lawan tim-tim besar Oke dari nobar ya lawan Liverpool lawan MU mesti rame banget rame ya kalau lawan tim kecil paling 15 orang 15 orang juga pernah sedikit itu sama di jam-jam ini jam-jam malam jam 3 jam 2 kini hari kan sudah gitu nobar juga agak merupakan sekarang yang dibatasi ini untuk fans layar kaca seperti kita yang dikira goib malah semakin goib nih nggak ada nobar ya kan iya jangan-jangan fans City nggak tahu pengen ada 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 dimana-mana cuma nggak kelihatan ya nanti kalau jalan yang lupa sudah juara baru pada keluar setengah jam yang lalu ya kan Arsenal berhasil mengkudeta menang 4142 mengkudeta ini berapa skor tim halo satu-satu berapa masih satu-satu ya sepertinya akan mengkudeta lagi nomor satu lagi harus dikudeta ibarat miss juara ini hal yang percuma kalau beli hal itu udah performa banget betul bagus-betul bagus-betul Rekor terus jadi kalau nggak juara ya harus saya emang 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 gandang depan bersangar-sangar menurut kalau saya sendiri yang agak ribu itu belakangnya belakang temen-temen sendiri yang fansnya City itu gimana kalau dari bener sih kalau dari kacamata saya pengarah ke keeper sendiri ya keeper gimana ya kek untuk yang Ederson effortnya kurang kalau tempat save atau cinggol emang kurang tapi lebih lapnya betapa impulnya enak banget yang lemah aja masih sering kelewat kalau nendang apa baiknya kan kemarin sempet ngansi lo ribut sama kan seluruh padahal itu kan menurut saya itu main keren dari asisnya gula bisa turunnya umpan-umpannya bener-bener agak nyesel nggak sih harus dipinjamkan ke munceng nyesel ya aduh kenapa dia gitu bisa juga sih di set play sama game itu kelihatan ke bagian yang kiri atau bagiannya saya diisi sama posisi mau rilis sama koden itu kadang minum support versi dari belakangnya dari belakangnya sering ke arah Mahrez di kanan maksudnya ke Mahrez terus tidak kanan dari kirinya kurang sudah baca ya Mas Morales bagus itu di pes juga kelihatan rapuh di mana juga mau nggak mau pakai Gomez juga kurang sih ya tapi mendatangkan banyak main di posisi bekat keman siapa sih Akanji beli beli barang sama Akanji atau Akanji halang jadi satu yang tengah musim nggak beli apa-apa penjaman-penjaman sebelum ada akhirnya mau nggak mau siapa si bernardo bernardo sama Ake jadi bekiri ya utama sih bernardo itu kalau jadi jadi bekiri itu pasti situ pas keserang bernardo tetapnya dari bekiri dia setelah diri kita nggak tahu emang dia yang pinter dari tendangan bukan dari apa ya bener-bener dari siapa tadi rilis 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 nyari ruang langsung ditendang iya itu itu sama kayak gul kompeni di lawan Lichester cuma lebih 1-0 agak jauh Lichester mainnya fullback-backnya belakang semua biasa jadinya kompeni maju ngedang suit sekaligul itu kerennya itu kerennya yang paling mengesankan yang teman-teman nonton ini yang paling ini nih yang benar-benar berkesan sama sekarang pertandingan situ kalau saya sih jangan 6-3 loh ya hahaha hahaha yang lagu paling saya suka bergerbisnya lebih menyesal kan kadang skornya juga kadang imbang kadang menang nggak banyak kadang kurang keras gitu lah kita kan juga mengharap seperti El Pasiko yang benar hancur-hancur mainnya tapi hancur pemainnya tapi pertandingan yang yang selain mungkin pas lawan KPR atau siapa ada kalau saya sih bukan disitu sih lebih tepatnya tuh di Liga Champion waktu lawan final waktu lawan Chelsea meskipun nggak menang tapi itu kan ngomong-ngomong ini Siti pertama final itu paling benar ya itu semua kan dari statistik Liga udah sih itu sudah juara di awal udah juara awal udah gak ada harusnya gak ada beba kan ngomongin pemain apa aja kecoklah di Liga Liga gue juara di Liga pakai pemain backup pun nggak masalah kan ada sedikit kayak memang sih kalau Jemen kan nggak seperti Liga kadang tuh euforia atau mempengaruhi mental mental di mana-mana sosmed rame di media rame nobar gajah hahaha kalau bagi saya memang yang di final UCL itu paling berkesan ya paling berkesan barapun kau keren banget ini masalah sendiri bingung nggak loh banyak sih banyak salah satunya tuh pas pas habis kovid nggak ada penonton bantai udah ada banding ya udah ada banding berkesan-kesan itu tuh paling apa pertandingan berkesan 40 itu ada salah satu statement dari wartawan luar yang bilang kalau merusak permainan Oh ya kalau dari saya sih hal yang merusak permainan menurutku sih enggak sih enggak menurut Hai malah hal itu jadi pelengkap pemain menurutku menurutku pelengkap pemain memperkuat belum ada stekernurni lah sering-sering pakai pasnen Hai menurut saya kalau hal yang pertama dateng ya memang kelihatan hal itu di kantongin setiap oke kelihatan kan sekarang juga pasti bagus ini pasti jadi targetnya sudah kelihatan dari The Bruin hal yang lebih kelihatan yang pegang bola ke area area pasti di depan kehalan dan itu kebaca meskipun beberapa kali hal yang menang duel cuma syutingnya kurang maksimal karena alisan juga OP masih jajah jajah baru di eksperimen dari doton benar lebih kesongnya kan kayak sitting yang ngikutin hal tapi untuk match berikutnya sampai 2-3 match kelihatan itu hal yang ngikutin situ saya lihat di situ hal yang ngikutin situ mau nggak mau hari selanjutnya permainan dia mau ikut turun mau ikut build up ikut nge-plank juga tiba-tiba pas sedangkan bebas atau wajokan dia ada di belakang nggak perlengkap juga kali mas Bagus memang salah satu puzzle yang perlengkapnya adalah terima kasih buat mas Bagus yang mas Maulana oke oke sudah hadir di PAN PENOBAR adanya teman-teman MCSCI kubis doang buat subscribe dong PAN PENOBAR dong silahkan berdua apa satu silahkan buat teman-teman MCSCI apa sih bener gak sih? iya bener bener silahkan oke untuk teman-temanku MCSCI MCSCI yang kita cek baut yang kita cek baut tentang city semoga kita apa ya dari teman-teman saya mohon untuk ikut merah mekan subscribe komen juga komen juga di bawah kalau memang like 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 juga tuh nanti bisa tuh kita acara yang antar antar fans club jadi kayak pandit gitu betul tapi ya jangan lupa teman-teman MCSCI kudus ya dan teman-teman yang lain kudus ya subscribe channel PAN PENOBAR yang masalah terima kasih buat teman-teman dari mas bagus dari MCSCI terima kasih banyak yang belum subscribe like or share silahkan di subscribe channel PAN PENOBAR Sariqo pamit mas bagus dan mas malam juga pamit salam fans selergeca bye-bye